Pernahkah Bapak Ibu Sudara merenungkan, memikirkan, ketika kita menarik nafas terakhir, lalu tidak pernah kembali lagi nafas itu, langsung putus, langsung kita menghembuskan nafas terakhir, kita rohnya keluar dari tubuh ini. Pernah tidak memikirkan, ketika kita rohnya keluar, kita sadar loh, kita mungkin melihat jasad kita sendiri, kita melihat orang-orang yang kita sayangi, kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, tapi kita tidak bisa menyentuh mereka, kita tidak bisa berbicara sama mereka, lalu kita berada di tempat yang berbeda, kita tidak tahu kemana, kita mau pergi kemana, Jalan mana yang akan kita temukan, sadar tidak Bapak Ibu Sudara, coba deh kita belajar untuk merenungkan, kalau sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir, apa yang akan kita lakukan? Shalom Bapak Ibu Sudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Bu Yungko Saputra, saat ini kita berada di channel CPS Television, mari, bagi Bapak Ibu Sudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Sudara dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam hidup ini, waktu tidak pernah berhenti, waktu terus berjalan maju, apa yang kita lakukan seakan-akan mengalir begitu saja, bahkan tidak sedikit diantara kita merasa, ya sudah kita tidak perlu bertobat, kita tidak perlu berubah, nanti saja tunggu, sampai kita menjelang ajal, bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak memikirkan, nanti setelah mati mau kemana, setelah menghambuskan nafas, apa yang akan dilakukan, bagaimana nanti keadaan di sana, pernahkah Bapak Ibu Sudara merenungkan, memikirkan, ketika kita menarik nafas terakhir, lalu tidak pernah kembali lagi nafas itu, langsung putus, langsung kita menghambuskan nafas terakhir, kita rohnya keluar dari tubuh ini, pernah tidak memikirkan, ketika kita rohnya keluar, kita sadar loh, kita mungkin melihat jasad kita sendiri, kita melihat orang-orang yang kita sayangi, kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, tapi kita tidak bisa menyentuh mereka, kita tidak bisa berbicara sama mereka, lalu kita berada di tempat yang berbeda, kita tidak tahu kemana, kita mau pergi kemana, jalan mana yang akan kita tempuh, sadar tidak Bapak Ibu Sudara, coba deh, kita belajar untuk merenungkan, kalau sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir, apa yang akan kita lakukan? kita tidak tahu apa-apa, saat ini memang kita belum sampai di level itu, karena kita masih hidup, masih bernafas, tetapi ada saatnya setiap kita Bapak Ibu Sudara, pasti akan berhenti bernafas, termasuk saya, ada saatnya kita pun akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada sekeliling kita, sanak family kita, waktunya tidak tahu kapan, bisa cepat, bisa lama, tetapi, sering sekali kita membiarkan, menyianyikan waktu hidup kita selama di dunia ini, kita tidak mengisinya dengan benar, kita tidak mengisinya dengan baik, kita tidak mengisinya dengan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, perlu kita akui, perlu kita jujur, kita selalu mengisinya dengan menyukakan dan menyenangkan daging dan jiwa kita sendiri-sendiri, tetapi semua itu yang kita lakukan pasti akan membuat dampak di dalam kehidupan di balik kubur nanti, di sini saya mau memberitahukan, mengajak kita berpikir, merenungkan, ingat Bapak Ibu Sudara, ada kehidupan di balik kubur, ada kehidupan setelah kematian, yang kita tahu hanya surga dan neraka, kita tidak tahu nanti di sana seperti apa, tetapi pernahkah kita merenungkan, orang-orang yang merenungkan setelah dia mati, dia mau bagaimana, contoh begini deh Bapak Ibu Sudara, misalnya kita lagi berdiam diri, terus tiba-tiba kita merenungkan, kita keluar dari tubuh kita, di tempat yang asing, di tempat yang menurut kita, kita belum pernah, kita tidak tahu, di alam yang berbeda, kita tidak tahu kemana, tapi ada kehidupan di sana, sadar tidak, ada kehidupan Bapak Ibu Sudara, di balik kubur itu ada kehidupan, dan kehidupannya itu kekal, bukan sementara seperti kita hidup di dunia ini, yang hanya 70 tahun sampai 90 tahun kalau kita kuat, tetapi ada kehidupan kekal yang selama-lamanya, kalau Bapak Ibu Sudara hidup di dunia ini saja sudah menderita, apakah Bapak Ibu Sudara masih mau hidup menderita ketika nanti di balik kubur, kalau saat ini hidupnya saja sudah susah, apakah manti masih mau hidup susah di dalam kekekalan yang tidak ada batas waktunya, alias selama-lamanya Bapak Ibu Sudara, kehidupan yang menyenangkan di balik kubur kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di tempat yang dia janjikan, di mana dia menantikan Bapak Ibu Sudara kembali pulang, ke sana bersama-sama dengan dia, tetapi sangat disayangkan banyak manusia tidak pernah mau memikirkan, merenungkan, ada waktunya Bapak Ibu Sudara kita tiba di tempat itu, ada waktunya kita akan sampai di ujung jalan kehidupan kita masing-masing, ayo, jangan biarkan waktu ini terbuang sia-sia, kita harus mempersiapkan hidup kita, kita harus bisa benar-benar meyakinkan, memastikan, bahwa kita sampai di tempat yang Tuhan nantikan nanti, yang Tuhan janjikan, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru, butuh perjuangan Bapak Ibu Sudara, betul darah Yesus sudah menembus kita, menyucikan kita, tapi kita juga butuh berjuang untuk melanjutkan hidup kita, kita hubungan dengan Tuhan sudah dibenarkan, kita sudah punya korelasi lagi dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, ayo jangan biarkan hubungan itu rusak dengan perilaku kita, kita harus membawanya, ingat ada kehidupan di balik kubur, banyak orang-orang yang naif, merasa ya sudah itu nanti saja urusannya lah masih lama, dia gak tahu kapan dia mati, ada yang tahu tidak Bapak Ibu Sudara kapan kita akan mati, saya aja gak tahu, Bapak Ibu Sudara juga saya yakin gak tahu, atau setelah mendengarkan konten ini, Bapak Ibu Sudara yang meninggal, gak ada yang tahu Bapak Ibu Sudara, tapi disini saya mengajak, ayo kita sadar Bapak Ibu Sudara, renungkan di dalam hidup kita, apa yang akan kita lakukan nanti, apa yang terjadi nanti setelah kita mati, pada saat menghempuskan nafas terakhir itulah, disitulah kelahiran kita di dalam kekekalan, kalau Bapak Ibu Sudara saja hidup di dunia sudah menderita, saya mengajak ayo jangan sampai kita menderita lagi di dalam kekekalan, supaya tidak menderita di dalam kekekalan, ada satu pribadi yang bisa menolong kita Bapak Ibu Sudara, dimana kita harus meneladaninya, mempraktekkan semua cara hidupnya dia, mengikuti gaya hidupnya dia, mengenakan karakternya dia, mari Bapak Ibu Sudara, pribadi itu hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, Bapak Ibu Sudara dan saya, kita mudah berkata, kita mau berkenan di hadapan Tuhan, aku berkenan di hadapan Tuhan, mudah untuk mengatakannya, tapi bagaimana dengan prakteknya, prakteknya kalau kita mau berkenan Bapak Ibu Sudara, maka tidak ada cara lain lagi, kita harus meneladani, mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, ketika ada di bumi ini, kita harus mengenakan karakternya, kita harus membiarkan pribadinya hidup di dalam kita, mari, hanya dialah yang bisa menolong kita Bapak Ibu Sudara, karena tempat yang paling menyenangkan di dalam kekekalan, adalah ketika kita bersama dengan Tuhan nanti, di langit baru dan bumi yang bahan, jangan biarkan kita terjebak dengan dunia ini, jangan biarkan daging kita menyeret kita, sampai kita hancur lebur, dan bahkan kita menderita dalam kekekalan selama-lamanya, mari Bapak Ibu Sudara, selagi Bapak Ibu Sudara bernafas, masih mendengarkan, melihat konten saya ini, pasti Bapak Ibu Sudara masih memiliki kesempatan untuk berubah, jangan sia-siakan kesempatan tersebut, pakai kesempatan itu, untuk kita dapat mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan kehidupan kita di balik kubur nanti, ada kehidupan di balik kubur, tinggal kehidupannya nanti kita dimuliakan bersama dengan Tuhan, atau dimurkai oleh Tuhan, hanya ada dua itu Bapak Ibu Sudara, kalau kita dimuliakan dengan Tuhan, berbahagialah kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kalau kita dimurkai oleh Tuhan, maka kita hidup dalam penderitaan selama-lamanya, dan selama-lamanya itu kita dalam penderitaan, penyiksaan, yang kita tidak tahu seperti apa nanti, mari Bapak Ibu Sudara, jangan sampai kita menyesal, karena ada kehidupan di balik kubur yang akan kita jalani, ayo kita mempersiapkannya dari sekarang, supaya ketika kita tiba untuk sampai di tempat itu, kita sudah siap, mari Bapak Ibu Sudara, kita berubah hidupnya, kita bertobat saat ini, bagi Bapak Ibu Sudara yang diperkati, jangan lupa berikan tanda like, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen, dan jangan biarkan berkat ini berhenti, ayo ajak sanak family kita, saudara kita, berkati mereka, dengan cara apa? kirimkan video ini kepada mereka, share video ini kepada mereka, disitulah Bapak Ibu Sudara, sudah memberkati mereka, sudah ambil andil, memberkati mereka, biarkan juga channel ini, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini, dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya setiap ada, video-video yang terbaru, yang saya upload, Bapak Ibu Sudara, dapat menerima pemberitahuannya, dukung terus channel ini, biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, biar bisa, dimanapun berada, banyak orang diubahkan, dan mereka hidup, sesuai dengan kehandaan Tuhan, Tuhan memberkati, salam, transformasi, sub indo by broth3rmax